Alright guys, welcome, 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 welcome back everybody to Black Chuan, terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini Yes, di kesempatan kali ini kita akan berbicara khusus ya mengenai Dogecoin, kemudian Shiba Inu Price ya Ini berdasarkan permintaan dari kolom komentar teman-teman ya Dan saya merangkum ini 3 coin meme tersebut dan insight saya mengenai hal ini teman-teman ya Dan jika kalian hold meme coin atau berspekulasi lah, saya katakan seperti itu di coin-coin meme Silahkan untuk menekan tombol like di video ini, subscribe, kemudian membunyikan loncengnya Dan jangan lupa tinggalkan komentar kalian di video ini teman-teman ya Supaya kita bisa diskusi ataupun sharing opini di sana ya Oke, terima kasih Dan sebelum saya masuk membahas mengenai coin-coin meme tersebut ya teman-teman Saya ingin berbicara mengenai keadaan kita sekarang ini Tapi saya mengambilnya dari perspektif ataupun apa yang di post oleh si Michael Sellers ya Yang merupakan salah satu bitcoin maxi di sini teman-teman Jadi dia di sini memposting mengenai bitcoin in winter ya Jadi keadaan market kita ini cukup diwakili oleh gambar ini teman-teman Dengan adanya S yang membeku di sini di sekitar bitcoin Tetapi bitcoin akan resilient setampaknya di sini Di akhir tahun ini teman-teman masih bear market Dan ini dipengaruhi juga ya oleh The Fed teman-teman Lagi-lagi The Fed karena kenaikan suku bunga The Fed itu menyebabkan printer mereka Atau mencetak uang mereka itu berhenti untuk sekarang ini Jadi mereka fokus untuk menarik uang itu Yang bertemaran di mana-mana setelah mereka beristimulus Mereka mencetak uang kemarin itu Dan sekarang ini mau ditarik dulu Supaya tidak terjadi inflasi atau penurunan nilai Untuk kekuatan dolar tersebut teman-teman Tetapi apa yang dilakukan adalah justru membuat ekonomi itu Seperti diwakili dari gambar bitcoin ini Beku Jadi ekonomi sekarang ini beku gara-gara The Fed Bahkan kita di Indonesia pun terpengaruh ya gara-gara hal itu Kemudian ketika nanti printer itu mulai dijalankan teman-teman Printer is coming Dan ini diwakili dengan gambarnya Vitalik Buterin Merupakan salah satu tokoh karakter yang besarlah Di dalam ekosistem kripto Si foundersnya Ethereum Kita tentu tidak ingin kehilangan momentum Ketika printer itu datang ya Memprint semua uang itu nanti Mereka cetak uang lagi ya The Fed tersebut Harga bitcoin, altcoin semuanya itu akan mulai naik teman-teman Karena kemana lagi mereka mau taruh uang Dikasih cuma-cuma kan Seperti itu Jadi mereka akan menggunakan uang tersebut untuk membeli Coin-coins, altcoins, bitcoin Ataupun saham-saham lainnya teman-teman Sehingga berkaitan dengan meme coin yang akan kita bahas disini adalah Ini sifatnya betul-betul Menurut saya disini ya Sifatnya ini sebagai aset yang lapis ketiga lah Kalau misalnya kita punya portfolio itu ada yang kelas A, kelas B, kelas C Jadi disini betul-betul jadi semacam spekulasi seperti itu teman-teman ya Tetapi sekalipun dia dianggap sebagai aset spekulasi Banyak kejadian yang sudah membuktikan ya Kita tidak bisa pilih coin mana-mana yang akan terbang tinggi betul ya Tetapi banyak kejadian orang berspekulasi di beberapa aset meme Dan mereka berhasil teman-teman Dan salah satu disini yang akan kita bahas pertama itu adalah Siba Inu ya Karena Siba Inu memang dari awal itu didesain ya Untuk jadi coin meme kayak becanda-becandaan seperti itu Tetapi ternyata serius profitnya Dan meskipun sekarang ini sudah terjadi penurunan ya Ternyata ada tim ataupun developer di belakangnya Yang mereka itu remains unknown ya Mereka itu identitasnya itu tidak diketahui Sama seperti bitcoin ya Tidak diketahui Tetapi mereka itu akan meluncurkan yang namanya Sibarium Tetapi tidak akan datang di tahun ini Melainkan nanti baru dia akan datang di 2023 Kemudian untuk chartnya sendiri ya Mengenai Siba Inu ya Sekarang ini di technical analysisnya Kita bahas sebentar disini ya Sekarang ini dia sudah membentuk ini patterns ya Kalau dalam bahasa Inggrisnya ini Mereka disebut sebagai descending triangles teman-teman Jadi seperti bitcoin juga terjadi hal seperti ini Di video saya yang sebelumnya saya bahas mengenai descending triangles ini Jadi Siba ini apakah nanti dia ini berhasil ya Keluar dari segitiga ini dan confidence Kemudian dia naik Ya tergantung nanti kondisi makro pasar juga teman-teman Tetapi kalau untuk melihat disini secara short terms ya Yang ini 4 jam Ada kemungkinan dia akan naik teman-teman Untuk Siba disini ya Kemudian kalau kita lihat dari Sito Sikusama ya Yang akhirnya mengambil alih pekerjaan ini Karena si Ryoshi ya Yang merupakan founder Siba ini Mundur Dia menghilang Dia menghapus semua Tweetsnya Postingan mediumnya Dia berhenti lah pokoknya si Ryoshi Artinya dia ingin mundur seperti yang dilakukan oleh Si Satoshi Nakamoto terhadap bitcoin di 2009 ya teman-teman Dan sampai sekarang kan kita tidak tahu nih Dimana si Satoshi Nakamoto Termasuk juga Ryoshi Siapa dia sebenarnya gitu kan Nah sekarang ini si Sito Sikusama Yang juga sama-samaan kenaun ini Akunnya tetap aktif Tapi kita tidak tahu siapa orangnya Dia menyatakan bahwa Sibarium ini Akan muncul Jadi untuk sekarang ini Liburan dulu deh Enjoy Akhir tahun ini katanya dia Karena untuk tahun depan katanya dia Important one for humanity Karena akan menjadi tahun yang penting Untuk kemanusiaan Oke Nanti kita akan lihat Kemanusiaan dalam urusan investor Atau seperti apa nanti ya Dan sampai itu terjadi Kita akan menunggu seperti apa Nanti Sibarium akan Men drive harga Siba ini Kedepannya teman-teman ya Kemudian yang berikutnya disini itu adalah Tentang ini Salah satu coin yang di request ya Beberapa kali disini teman-teman Bahkan tadi malam juga ada yang request Di twitternya Black Chuan ya Mengenai BitGuard disini ya Brice Token Brice ya Jadi BitGuard ini ada satu hal yang unik Teman-teman Dari ranking seribuan Saya sudah cek dia Bahkan ini saya pernah upload dia itu Justru di awal-awal Black Chuan ya Mengenai token Brice ini Karena ini merupakan salah satu spekulasi juga Jadi kalau di token-token seperti ini Jangan pakai uang yang banyak Pakai uang itu Uang makan siang lah Kita bilang seperti itu Untuk membeli dia Ya beli dia dengan standar porsi seperti itulah Supaya kita tidak kaget juga Kalau dia tiba-tiba tumbang kan Dan dia ini memang becanda Naiknya becanda Turunnya serius teman-teman Untuk yang token-token yang seperti ini Dan mengenai kejutan yang saya katakan tadi Sekarang dia sudah ranking 225 teman-teman Di bear market ini Dia naik ranking Dari seribuan ya Sekarang ini sudah 225 Hebat ini Si Bitgerd ini ya Kemudian kalau kita lihat Chats yang old ya disini ya Dari awal dia muncul teman-teman Ini terjadi kenaikan yang spike banget Disini di sekitar Tanggal 8 Maret ya 2022 Kemudian sekarang ini Dia sudah turun Tetapi dia tidak mengunjungi nih Dasar yang awal dia keluar itu teman-teman Tetapi dia masih bertahan di atas disini ya Jadi kalau misalnya nanti Harga Bitcoin naik ya teman-teman Saya berharap ini All time height ini bisa dilewatin oleh Si Bryce ini teman-teman Jadi ini tetap menjadi Coin lapis 3 ya Atau portfolio kita Yang bagian C lah Seperti itu saya membagi-baginya teman-teman ya Kemudian Dari Finbolt disini Ada yang mungkin sedikit Consense kita disini Saya mencoba untuk objektif disini teman-teman Scam atau good investment ya Untuk Bitcoin disini teman-teman Jadi disini saya langsung saja ya Kalau di update sebelumnya Saya memang sudah jelaskan ya Mengenai kecepatan transaksi Yang ditawarkan oleh si Bryce disini Atau Bitcoin disini ya Dengan blockchainsnya mereka Jadi 100 ribu transaksi per detik itu cepat teman-teman Dan dia ini berada di atas jaringannya BSC ya Binance Smart Chain Teman-teman Kemudian Ini yang menjadi concern ya Apakah dia ini scam Ternyata Ternyata teman-teman ya Bitgate ini juga ya Untuk foundersnya dia itu juga Remain unknown Jadi setelah Setahun lebih Ini project rilis ya teman-teman Dan sekarang ini Bahkan sudah launch Blockchainsnya dia sendiri Masih kita tidak tahu Siapa di belakang dia ini teman-teman Dan ini sama juga Seperti yang ada di Siba Ataupun di Bitcoin itu sendiri teman-teman Mereka itu kita tidak tahu Siapa di belakang layar Seperti itu ya Karena mereka tidak pernah menunjukkan identitasnya Kemudian apa yang dikatakan oleh Forbes Advisor disini Saya tidak berani ya Untuk menyarankan memegang Bryce disini teman-teman Karena menurut dia Token Bryce ini Masih penuh dengan misteri Bahkan Karena token Bryce ini ya Sekarang ini Supply-nya saja itu Dikatakan Quadrillion tokens Jadi Agak susah untuk naik Itu yang dikatakan oleh Forbes Advisor disini teman-teman Ya tetapi kan semua orang punya pendapat masing-masing ya Mengenai investasi Jadi kalau misalnya teman-teman sudah kadung punya Bryce Ya saya berharap itu pembelian kalian dalam bentuk porsi makan siang tadi itu Sebesar uang makan siang kita itu saja Supaya kita tidak jantungan Tidak sakit-sakitan Mengingat Wah Ini harapan naik seperti Siba Malah dia malah turun Hancur lebur uang kita Dan itu yang terjadi di coin-coin meme Seperti ini teman-teman Dan jangankan coin meme Alt coins yang kuat-kuat saja Itu kan sudah mulai tumbang di Bear market seperti ini teman-teman Ya meskipun ya Beberapa alt coins yang di dalam 100 besar itu Ada kemungkinan besar Untuk recover Kembali lagi Regains lagi All time height-nya Tetapi untuk meme coin seperti ini Memang kita harus betul-betul Maksimalkan manajemen keuangan kita Dan maksimalkan juga Penjagaan risiko kita teman-teman Kemudian coin meme Ketiga yang ingin saya bahas disini Adalah ini nih Yang awalnya meme Tetapi sekarang ini Sudah mulai agak serius ya Dogecoin ini Sudah harganya sudah mulai naik Teman-teman Sudah mahal dia Maksudnya Kalau dalam rupiah itu Sudah tidak lagi Di bawah 100 rupiah Dan sekarang ini Sudah mulai dia di Seribuan Seperti itu ya Atau di ratusan rupiah lah Di atas 100 rupiah Seperti itu Dan apa yang terjadi Belakangan ini Tentang Dogecoin itu Adalah ternyata Dia menjadi Coin yang Paling ditradingkan Atau top traded crypto lah Dilakukan oleh Wells Setelah Elon Musk ini Bikin post terbaru Atau mengeluarkan posting ya Di twitter Di post oleh si Elon Musk Di sana teman-teman Ini nih Jadi Merry Christmas And good cheers to all Oke Kadang-kadang Hal-hal seperti ini Memicu market teman-teman Jadi Apa yang berkaitan dengan Elon Musk ini Terutama coin yang Dianggap sebagai Anaknya dia ya Dogefather kan dia ini Bisa mempengaruhi Keadaan market teman-teman Dan apa yang terjadi adalah Ini dari Wellstats.com ya Kita bisa lihat langsung Di sini Ini terjadi Pergerakan yang cukup Masif dari Paus teman-teman Baik itu yang In ataupun Out ya Ini nih USD value nya Untuk wallet itu Ada 1 juta dolar Teman-teman 1 juta dolar juga Out Out Ini dari Binance Pek Dogecoin token Di sini teman-teman Jadi yang masuk Ini juga besar Ini 282 ribu dolar Kemudian di bawah-bawah Ini masih nih Jadi ini adalah Paus-paus yang Keluar masuk Di transaksi Dogecoin tersebut Teman-teman Jadi ini juga Pengaruh juga ya Dari tweetsnya Elon Musk tadi Mengenai Merry Christmas ya Dan diposting Gambarnya si Doge ya Si Doge tersebut Teman-teman ya Kemudian Apa selanjutnya Yang akan terjadi nih Untuk si Dogecoin di sini Teman-teman Menurut teman-teman Coba kalian tulis Di kolom komentar Di sini Apakah setelah Terjadi hal ini Akan memicu Harga Dogecoin Bagus di 2023 Karena dari AMB Crypto ya Di sini ditampilkan Mengenai Teknikal analisisnya dia ya Karena seperti Dikatakan di sini ya Dogecoin ini Naik harganya Tetapi bisakah Mereka tembus ya Menekan Menembus level 0,078 dollar Teman-teman Jadi Kalau dari Ringkasan ya Di sini Untuk yang Lower time frames ya Atau short terms itu Sepertinya Bullish untuk Dogecoin Tetapi untuk Yang longer time frames Atau higher time frames Itu masih Ada kesan-kesan Beris untuk Dogecoin ini Teman-teman Jadi ya Sama juga sih Terjadi seperti Altcoins yang lainnya Juga kan Kalau kita lihat Dari chatnya Di sini ya Untuk posisi Dogecoin sekarang ini Ada resist kita itu Di 0,789 Jadi kalau dia Bisa tembus di sini Dia akan ketemu Sama area Ini nih Resisten yang Barunya dia Di 0,9 Nanti 0,09 Maksud saya Sorry Dan di sini Level yang agak berat Untuk naik Sepertinya Dengan kondisi pasar Yang masih Bear market Seperti ini Kalaupun dia naik Kesini Menurut saya Akan ketahan Teman-teman Dan peluang Untuk Dogecoin ini Sementara ini Akan range Di area ini Saja Di kisaran-kisaran 0,07 0,08 Seperti itu Atau bahkan Mungkin Lebih bawah lagi Ngetest support Dia di 0,072 Di sini Teman-teman Untuk yang Short time frame Kemudian ada yang menarik Ini dari CNBC Ini dari Robert Kiyosaki Mengenai kejadian Di pasar kripto ini Justru dia anggap Seandainya nanti BTC turun Tumbang 10 ribu dolar Dia mengaku Lebih semangat Terkait hal itu Bahkan Dia dikatakan Tidak gugup sama sekali Sehingga Keyakinannya ini Seolah-olah Menjadi Endorse tersendiri Bagi investasi Kripto Apakah kalian Merasa Ter-trigger Oleh Perkataan Si Robert Kiyosaki Yang mengharapkan Bitcoin ke 10k Coba tulis Di kolom komentar Teman-teman Kalau kalian Tertarik Untuk membeli Bitcoin di 10k Ataupun Mengumpulkan Altcoins Altcoins Serta Memcoins Seperti yang Saya bahas Di video kali ini Untuk Bekal Di Bullrun Yang akan Datang Teman-teman Kemudian Sekarang ini Kita akan Bahas Ada satu Dari T-Analis T-Analis Sorry Bitcoin Bullrun Stats Nah Disini Adalah Fakta Teman-teman Bahwa Bear time Atau Bear market Itu Pendek Waktunya Teman-teman Sementara Bullrun itu 3,5 tahun Teman-teman Dan itu Sudah kita Alami Di 3 tahun Sebelum ini Dan Kalau kita Bisa Masuk Ini Di Bottom Harga Luar biasa Profit kita Tetapi Kalau kita Masuk Di harga Yang sudah Tinggi Ya Sedikit Profit kita Teman-teman Sehingga Bear market Ini Merupakan Salah Satu Tempat Orang-orang Itu Menjadi Kaya Jadi Historis Seperti Ini Bisa Menjadi Panduan Kita Untuk Melihat Masa Depan Karena Meskipun Masa Depan Itu Tidak Pasti Pasti Amat Akan Terjadi Persis Tetapi Cukuplah Dia Untuk Menjadi Bekal Kita Melihat Visi Kedepan Dan Karena Sekarang Ini Juga Posisi Kita Di Crypto Ini Untuk Bitcoin Net Unrealized Profit Or Loss Atau NUPL Posisi Kita Sekarang Ini Berada Di Ini Di Zona Merah Ini Atau Mereka Sebut Capitulation Jadi Disini Adalah Titik Rendah Atau Titik Orang-orang Ini Sudah Ketakutan Pasrah Tunduk Tidak Berani Mereka Teman-teman Disini Orang Berdarah Dan Kalau Kita Mengikuti Apa Yang Dikatakan Oleh Warren Buffett Meskipun Dia Tidak Suka Bitcoin Warren Buffett Mengatakan Beli Ketika Berdarah Ini Kalau Ini Merah Beli Ketika Merah Jadi Beli Di Saat Posisi Capitulation Oke This is Not Financial Advice Teman-teman Tetap Management Risiko Dan Dior Teman-teman Karena Saya Tidak Sedang Menyarankan Kalian Untuk Segera Membeli Sekarang Ini Karena Situasi Market Kita Ini Masih Belum Menentu Juga Hanya Lewatkan Teman-teman Dan Sampai Berapa Lama Kapitulasi Ini Akan Terjadi I Don't Know Guys I Don't Know Karena Kita Berharap Makro Dulu Aman Dulu Amerika Berhenti Naikin Suku Bunga Kemudian Perang Berhenti Dulu Atau Dia Damai Akhirnya Ukraina Versus Rusia Maka Kita Akan Keluar Dari Area Kapitulasi Ini Dan Kita Akan Masuk Ke Warna Kuning Ini Dan Sebagai Kesimpulan Saya Kali Ini Kenapa Saya Membahas Coin Mem Bukan Untuk Menggoreng Coin Mem Tersebut Tetapi Untuk Memberi Insight Bahwa Di Token Token Yang Spekulasi Seperti Mem Tersebut Bisa Menjadi Sangat Profit Ketika Buleran Itu Datang Teman Teman Dan Ini Juga Yang Dialami Oleh Dua Brothers Atau Dua Saudara Siba Yang Akhirnya Dia Disebut Brother Punya Pekerjaan Tetapi Dia Memasukkan Dananya Ke Siba Dan Akhirnya Dia Menjadi Millionaire Atau Bahkan Dia Multi Millionaire Disini Teman Teman Apakah Siba Atau Apakah Bryce Atau Apakah Dogecoin I don't Know I don't Know Coin Mana Saja Itu Bisa Saja Terjadi Cuman Kalau Menurut Saya Kita Minimal Punya Beberapa Aset Mem Juga Untuk Di Portfolio Di Kelas Kita Tersebut Teman Teman Jadi Diversifikasi Itu Sangat Penting Disini So Guys Demikian Video Kali Ini Terima Kasih Telah Menonton Salam Black Cuan Peace My Friend